selamat berjumpa kembali dengan saya Fais di channel yang berbahagia ini salam sukses, salam bahagia salam cuan, salam kemakmuran untuk kita semua baiklah sahabat-sahabat sekalian ya pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang salah satu anak perusahaan daripada Garuda kalau tidak salah saya ya yang kita namai dengan GED atau Garuda Express ya GED nah ini GED ini seperti apa ya tentang dulu saya lihat dulu ya kita lihat dulu ya tentang ya nah ini ya GED ini GED lintas Indonesia Asperindo Garuda Indonesia ya jadi dia kalau dari logo adalah anak perusahaan daripada Garuda ya GED ini udah lama ya dia juga perusahaan TBK ya dia perusahaan TBK cuma harga sahamnya juga gak terlalu naik-naik kita lihat ya dan juga perusahaan ini udah sangat lama ya saya gak tahu saya gak tahu kenapa perusahaan ini tidak bisa berkembang dengan baik ya artinya tidak bisa mencicipi kue daripada jasa pengiriman yang harusnya ya kalau dia dari umur GED ini dia udah cukup senior ya di jasa pengiriman Indonesia perkenalan saya dengan GED ini ya Garuda Express ini ya itu kalau anda-anda tahu ya di ITC Roxy dulu sekitar tahun 2000-an ya 2000-an ya 2001-2002 bahkan sampai 2005 itu ketika dulu masih ada bioskop di atas Roxy ya di atas Roxy itu masih ada bioskop dan di lorong itu ya di Pujasera itu di lorong itu hanya ada tiga jenis usaha ya di lantai 5 kalau gak salah saya tembusannya karena bioskop ya saya ingat saya ya bahwa apa namanya disitu ada tiga usaha yang pertama adalah Wartel dan Wartel itu sangat rame pada waktu itu yang kedua adalah GED ini ya Garuda Express ini dan yang ketiga adalah JNE jadi posisi JNE di tahun 2002-2003-2004 itu di Roxy itu itu numpang saya garis bawahi lagi ya itu numpang di Wartel ya jadi jadi netizen-netizen yang baru gede ini ya yang anak milenial ini paham bahwa JNE itu dulu di ITC Roxy Anda tahu ya di Roxy itu kan barang-barang high value ya artinya jasa pengiriman yang bisa masuk ke situ tentu jasa pengiriman yang harusnya berkingsi ya itu JNE itu pada waktu itu numpang di Wartel jadi pada waktu itu sekitar tahun 2000 itu yang banyak ngirim itu adalah pengiriman voucher ya voucher mentari yang 50 ribu dan 100 ribu pada waktu itu ya jadi sangat-sangat lama dan sekitar 20 tahun yang lalu ya nah seiring waktu ya saya juga pindah dari Roxy ya tidak menjadi berusaha lagi di Roxy dan saya membuka usaha jasa pengiriman JNE di Juanda nah gate ini ya gate ini 4 tahun yang lalu sempat ya di di kota saya ini melakukan ekspansi ya sebelum JNT ada ya 4-5 tahun yang lalu cuma ekspansinya juga tidak terlalu bagus ya saya lihat ya dulu proyeksi saya bahwa gate ini karena memang dia punya armada harusnya dia bisa lebih tune ya lebih maju ya di era ini ya lion-lion itu ya lion parcel ini atau lion ini itu belum ada ada gaungnya bahkan saya nggak tahu juga lion parcel ini berdirinya kapan ya jadi regulator dan operator ini di jasa pengirimannya ada dua ya yang pertama itu gate yang kedua adalah lion parcel nah mungkin ya mungkin ya kenapa ini tidak bisa berkembang karena mungkin garu gate ini memenuhi apa namanya ada ada mungkin yang belum terselesaikan di aspirindo ini ya mungkin analisis saya atau mungkin juga sudah terselesaikan tetapi mungkin juga manajemennya memang tidak ingin mau berkembang lebih atau melakukan ekspansi yang lebih tetapi bagi teman-teman sekalian bahwa gate ini tetap mempunyai suatu kans yang sangat baik untuk berkembang sama seperti lion parcel ya harusnya ya dengan dia mempunyai armada sendiri jasa pengiriman yang dia kelola harusnya lebih maju dan kenapa belum maju ya kita anggap saja saat ini kita anggap saja ya bahwa belum mempunyai strategi atau manajemen yang tepat tetapi secara analisis harusnya maju nah harganya juga relatif sangat bagus ya sangat bagus kita bisa cek ya misalnya dari Bekasi ke Balikpapan ya kita akan cek ya harganya juga nah ini dia bisa ada yang sampai satu malam ya mas sayang ya 91.000 dia main per 10 dan permain per 1 kilo ya jadi di Balikpapan juga sangat sehari sampai itu NS dan regulernya berapa ya 73 ya nanti 3 hari ya nah ini juga kita bisa cek ya harga-harganya apakah lebih mahal atau lebih murah daripada jasa-jasa pengiriman lainnya ya tetapi apa namanya ya kita tidak melihat bagaimana suatu perusahaannya berkembang atau tidak tetapi saya juga apa namanya menser ilmu ini bahwa gate itu dari dulu memang telah membuka kemitraan analisis yang kita bangun disini apakah nilai atau tidak itu suatu hal yang berbeda saya cuma menyajikan informasi tetapi bagi teman-teman yang ingin melakukan konsultasi dengan kami silahkan hubungi nomor kami saja tetapi kami juga akan memberikan studi kelayakan bisnisnya dan gate ini juga membuka peluang usaha bagi sahabat-sahabat dan teman-teman di daerah-daerah teman-teman silahkan teman-teman ajukan saja kalau teman-teman mempunyai analisis sendiri dan mempunyai keyakinan sendiri silahkan dibuka tetapi bagi sahabat-sahabat yang memang ingin dibimbing dan dibuatkan studi kelayakan bisnisnya silahkan anda bisa hubungi kami intinya bahwa gate ini secara turnaround secara sumber daya secara apa namanya secara material dia harusnya lebih mempunyai suatu kekuatan untuk bangkit kita tinggal tunggu aja memennya mudah-mudahan gate di bawah dia ini juga mampu untuk melakukan terobosan bisnis atau menguasai pangsa pasar jasa pengiriman di Indonesia yang memang sangat besar dan sangat luas akhir kata bagi teman-teman yang ingin kaget silahkan didaftar di webnya saja dan apabila ingin dipandu silahkan diberikan konsultan atau diberikan strategi bisnisnya apakah ini memang layak atau tidak ataupun opini pembanding daripada keyakinan anda menurut seorang filosofi yang terkenal di abad 18 dari Filosof Barat yang mengatakan bahwa cara belajar yang terbaik dan tercepat adalah membandingkan sesuatu itu cara terbaik dan tercepat di berbagai aspek kehidupan itu adalah membandingkan sesuatu akhir kata semoga bermanfaat jangan lupa berserka apabila anda mengambil manfaat dari video ini akhir kata wabilai taufik walidayah silahkan hubungi nomor kami jika membutuhkan jasa layanan kami konsultan terhadap jasa pengiriman ini akhir kata wabilai taufik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh